Beredar video di media sosial X yang diklaim oleh pihak Israel, momen terakhir Yahya Sinwar terlihat di video yang direkam oleh drone Israel Yahya Sinwar masih tetap berjuang melawan walaupun tubuhnya penuh dengan luka dan diselimuti debu akibat serangan tank pada bangunan yang digunakan oleh Yahya Sinwar untuk bertahan dari serangan tentara IDF. Kronologi tewasnya Yahya Sinwar diinformasikan saat itu, pasukan Israel sedang melakukan patroli rutin dan tiba-tiba berpapasan dengan tiga orang bersenjata. Mereka lantas terlibat baku tembak hingga ketiga orang itu tewas. Salah satu anggota Israel mengaku melihat satu dari ketiga wajah orang bersenjata disebut mirip Sinwar. Dia mengatakan pasukan Israel terlebih dahulu diserang dan membalas dengan tank. Lalu, saat mereka patroli memeriksa gedung, para tentara Israel menyadari Sinwar berada di puing-puing. Spielman mengatakan pemimpin Hamas ditemukan bersama tiga orang. Salah satunya orang yang berada di sisinya yaitu komandan batalion Han Yonis. Dia juga tewas dalam reruntuhan. E-ungkap dia, dikutip CNN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!